Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kameramen channel ini mau lihat-lihat kalau mau lihat-lihat gitu juga sekarang yang jadi kameramen yang jadi host ini baru penaburan benih kalau yang udah jadi nih ada yang udah setengah jadi sih posisi dari sana Mas nah ini ini udah jadi udah berapa hari ini mungkin seminggulah kalau nggak salah nggak nggak sampai seminggu kayaknya belum soalnya saya bukan ini sih saya cuma mempercayakan ke ini ya Mas adalah kerja seseorang ini lagi ah ini sama ini kelihatan nggak jauh itu yang nempel-nempel di tinggi harus ada itunya ya ini ya pas kotlet apa ya namanya solasi biar tidak naik ke atas oh ini yang udah mungkin satu minggu ini ini udah agak besar ya kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan kelihatan ini yang sudah satu mingguan kelihatan agak gede lagi ini agak gede dari itu kakaknya kira-kira ini umur berapa mungkin sekitar di atas seminggulah ini itu kan yang semingguan itu ini jatuh oh ini lagi ini baru nates ini malah ininya jatuh nah ini ini telurnya guys kalau pengen tahu nih kelihatan nggak ini telurnya dicampur ya sama itu apa namanya ini model Tairagaji tahu sih Tairagaji lah gitu kalau kamu itu tukang somel tahu tukang somel nggak ya kalau pakai sensoi itu kan ada yang kecil-kecilnya campurnya itu di kesiran natesnya biar lembab nanti nanti kan kesini sendiri kalau udah menetas itu pada kesini nih guys kalau udah menetas dari sini itu udah ngerti sendiri ngerti sendiri kesitu nyumput mungkin kandang yang saya pakai ini sekitar ukuran 70-2 meter 70-2 meter ada yang 80 soalnya apa biar mudah untuk masalah waktu tanen kalau kebedaan kurang kayaknya gimana susah ya ngambil-ngambilnya itu trik yang saya gunakan ini atasnya tingginya 70 lah dengan kaki-kaki tapi adalah kaki-kaki ini supaya tidak terobos sepatutnya ditaruhin oli guys saya itu mungkin kalau ada tanya pertanyaan yang mungkin bisa buat kita sharing lah berbagi saling berbagi di bisnis ini ini udah-udah berjalan beberapa bulan mas ini 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 lagi ini peternakan lagi gitu menetaskan lagi ini kan jadi kita itu nanti dibikinnya itu terus mengalir jadi tiap minggu itu ada yang panen jadi gimana saya tumpang sari gitu jadi ada yang udah siap panen ada yang seminggu lagi panen ada yang nantinya 2 minggu lagi panen nah pokoknya begitulah sistemnya jadi tiap minggu itu panen ada ini baru sebagian sih disini itu lagi pembuatan itu agak gede saya buatnya mau eksperimen guys hahaha tapi nah ini alat-alat temprotnya biar lembab ini pakai apa ya itu adalah ini pakannya ini yang kecil-kecil ya kecil-kecil nanti kalau udah ada pilihan dikasih itu apa namanya pohon pisang dibelah terus pokok ini papaya papaya pohonnya daunnya dan dibelah pakannya apa aja ya ini yaitu pakannya pohon pisang pohon pepaya terus daun-daunan apalah itu nanti tapi ditaruhin juga klaras ya klaras apa ya daun pisang yang kering buat dia bermedia media-media-media tinggal pakannya pakannya sederhana sekali sangat sederhana banyak latar sedia kan apalagi kan banyak bandar apa namanya bandar-bandar pisang nah pasti banyak juga pohonnya kan yang nanam itu kan kalau yang ditanam itu diminta aja ke tetangga kalau enggak dibeli kalau kalau saya sih kan sekarang udah mulai besar ini ya alhamdulillah udah mulai besar berjalan jadi saya juga membeli pakannya itu model apapun pepayanya pohon pisangnya itu saya beli tapi dengan harga yang tercantol lumayan daripada jadi apa namanya buruk buruk busuk busuk daripada busuk itu mending kita jadi bikin uang kan lumayan lah perkembangannya berapa di tempat gitu guys kalau saya mungkin cukup ceritanya dulu ya saya kira ada yang mau bertanya silakan komen di bawah terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh